Kalau saudara baca perikobnya, hidup itu berat. Hidup itu berat. Berapa banyak yang bilang iya. Hidup itu berat. Untung Yesus sudah nandung ya. Sehingga Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban, berat. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Saudara bisa nggak ya orang hidup tanpa harapan? Iya. Sebetulnya seorang yang masih ada kehidupan di tubuh jasmaninya, tapi tanpa harapan, sepertinya sudah mati. Ada teori yang bilang orang itu bisa saja hidup serah jasmani dengan tidak minum air selama tiga hari, tetapi sulit untuk hidup tanpa harapan selama tiga jam. ada janji Tuhan buat kita. Atas dasar inilah kita punya pengharapan. Berbahagialah kita, karena di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa orang gampang putus asa? Ini kebalikan dari pengharapan adalah keputus asaan. Karena tidak mengetahui, yang pertama adalah apa sih sebetulnya rancangan Tuhan dalam hidup. Mengetahui purpose of God, maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi sebuah dasar pengharapan. Kemudian, mengetahui janji-janji Tuhan atas hidup kita adalah dasar pengharapan. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita, janjinya yang diberikan kepada kita, itulah sebabnya Daud berkata, aku menyimpan janjimu dalam hatiku. Karena dengan sederaku, menyimpan janji Tuhan. mengingat janji Tuhan. Kita punya pengharapan. Ketika ada hitungan yang kemudian kita lakukan lagi terhadap biaya daripada Geraldi di UK. awalnya dihitung kurang lebih 10 juta lah untuk bulanan dia, termasuk dengan akomodasi. Ternyata ada perubahan bahwa kebutuhan sesungguhnya sedikitnya 17 juta. berbulan. Tiba-tiba ada satu panic attack. hanya sebentar lewat. Terus. Biasanya tuh kalau panic attack ngerang itu bisa jadi sensasinya di perut. Kadang-kadang berasa mau keram sedikit. Begitu ya. saya langsung ingat apa yang Tuhan sampaikan. Bram, kamu yang membiayai Geraldi atau aku yang membiayai? Tuhan engkau yang membiayai anakku Geraldi. Udah hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku. Jadi berdasarkan janji, janjinya juga kita punya pengharapan. Lalu juga kita punya pengharapan karena siapa dia yang berjanji? Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Allah yang sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Amen? Iya kan? Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena siapa dia? Maka aku punya pengharapan. Saudara, kalau yang janji sama saudara orang tukang bohong. Suka ikkari janji, ada nggak saudara berharap sama orang itu? Sulit ya? Nggak lah ya. Tapi ketika saudara, orang yang berjanji itu adalah orang yang saudaraku pasti tepati janjinya. Dia punya sumber-sumber yang kita perlukan. Dia sanggup melakukan segala perkara. maka mudah sekali buat kita menaruh pengharapan.